Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Claudia Cici Kali ini aku mau ngajakin kalian buat kulineran jajanan khas kota Singkawang Dan yang istimewanya tempat ini adalah salah satu bangunan cagar budaya di kota Singkawang Nama tempatnya Coipan Margachia atau juga biasa dikenal dengan Coipan Toce Apa saja kulinernya dan bagaimana suasananya Yuk kepoin video ini sampai selesai ya Coipan Margachia ini terletak di Jalan Budi Utomo nomor 35 Condong Singkawang Barat, daerah kawasan tradisional keluarga chia Jadi ini masih satu kawasan juga dengan pasar Hongkong Coipan itu biasa disebut juga dengan cay kue ya guys Buat kalian yang masih asing dengan kuliner ini Coipan ini terbuat dari tepung beras yang diberi isian beragam sayuran Misalnya bengkoang, keladi, kucai yang dimasak dengan cara dikukus Bertekstur lembut dengan taburan bawang goreng Lanjut ke jalannya ya guys Nantinya kalian akan nemuin gerbang merah Untuk parkirnya kemarin kami parkirnya diarahin sama petugas parkir Dan parkirnya itu di depan ruko gitu Gak tau kalau misalnya masuk ke dalam gerbangnya itu apakah ada bisa parkir di dalam atau enggak Nah kalau pas libur bakalan kesusahan cari parkirnya guys Soalnya coipan ini selalu ramai dan kalian gak boleh parkir sembarangan ya guys Kan kasihan kalau sampai kita nutupin ruko yang lagi jualan Minta bantu aja diarahin sama petugas parkirnya Karena kami parkirnya di tepi jalan besar Jadi kita mesti jalan lagi menuju tempatnya ya guys Di gerbang depan ada tulisannya ya guys ya Gerbang Margachia Jalan ke dalam sedikit ada gerbang lagi guys Disini selalu ramai pengunjung ya guys Untuk tempat duduknya itu tersedia banyak Jadi ada yang pakai bangku juga ada yang lesehan Nah sistem pesan disini bukan yang disamperin petugas begitu ya guys Jadi setelah ngamankan tempat Kita langsung ke bagian dalam rumah ini guys Langsung pesan dan bayar disini sama si koko Setelah pesan dan bayar kita balik ke tempat duduk Dan pesanan kita bakal dianterin Sesuai namanya yang jadi menu andalanya adalah coipan ya guys Dan tempat ini adalah salah satu lokasi syuting film Aruna dan Lidahnya Yang diperankan sama Dian Sastro Coipan toce ini buka dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 sore Ini list harganya Untuk coipannya itu sendiri harganya Rp 2.500 per bijinya Dan ini harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya Kemudian sampai video ini dibuat Belum ada menu makanan yang berat ya guys Misalnya kayak nasi goreng atau makanan berat sejenisnya lah ya Nah mungkin karena makan coipan itu sendiri juga udah termasuk mengenyangkan Kemarin kami pesan tentunya coipan dong ya guys Coipan ini isiannya ada yang bengkoang, kucai, sama rebung Kemudian kami juga pesan rujak sama bongko Untuk minumnya kami pesan es kacang hijau sama sarsa parila atau Nah biasanya disebut juga dengan sasi nih, es sasi Soal rasa semuanya enak ya guys dan pastinya halal Kesemuanya ini kuliner khas Singkawang yang wajib kalian coba kalau ke Singkawang Selesai kulineran aku mau ngajakin kalian ngeliat cagar budaya ini Ini tempat untuk sembayang ya guys Di seberang tempat sembayang yang tadi ada semacam aula Di kawasan ini juga masih aktif dihuni sama keturunan keluarga Chia Bangunannya bergaya oriental klasik Lokasi ini juga sering dijadikan buat spot foto pre-wedding Ini ada info tentang rumah Margachia Aku ceritain ya Bangunan cagar budaya ini dibangun pada tahun 1901 Dengan arsitek yang didatangkan dari Tiongkok Berdiri di atas tanah hibah pemerintah Belanda dengan luas kurang lebih 5000 meter persegi Awalnya nih guys berfungsi sebagai rumah dan kantor dagang Jadi dahulu di depan rumah ini berfungsi sebagai pelabuhan kapal dagang Melalui sungai Kuala Tembus ke lautan dengan jalur perdagangan hingga Malaysia dan Singapura Wah wah ini perdagangannya internasional nih guys Kalau kalian makan disini jangan heran mungkin pas makan kan ada beberapa pengamen yang nyanyi Tapi kalau menurut aku lebih ke musisi sih mereka Karena mereka gak cuma asal-asal nyanyi aja Tapi kadang bawa perlengkapan yang lumayan lengkap Kemudian lagunya juga enak didengar Ya anggap aja live music ya guys Di depannya kalau kalian mau jajan es krim mamang juga ada guys Tau kan es krim legend mamang tuh yang kalau digang itu bunyinya titut 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 Nah itu dia Oh ya guys coy Pantoce ini tidak ada buka cabang dimanapun Dan tidak tersedia di aplikasi GoFood IG Jadi gak ada pemesanan via online ya Jadi kalian hanya bisa take away alias dibungkus langsung di tempat dan dibawa pulang Lanjut ke area luar di bagian belakang Disini ada banyak mural-mural keren ya guys Ini ceritanya waktu pertama banget kesini Kan jalan pada ditutup tuh Jadi diarahin lewat jalan belakang sama google mapsnya Nah dikirain kan sama ya guys ya jalannya Tapi jalanannya ini yang pas kami masuk ternyata itu jalan satu arah guys Kami kemarin tuh salah jalan ceritanya kan Jadi kami dibantu diarahin sama warga setempat Gak apa-apa katanya kendaraannya disini aja Jadi ternyata itu bukan lewat depan yang ada gerbang tadi guys Ternyata lewat belakang Nah jadi kami jalan kaki Dan ketemulah sama mural-mural ini Bagus nih buat kalian yang doyan foto-foto Oke guys sekian dulu jalan-jalan kita kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like, subscribe dan nyalain tombol loncengnya Jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan share ke semua media sosial kalian Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya Dadah